Hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyimpulkan tabrakan LRT Jabodebek yang terjadi saat uji coba rangkaian pada 25 Oktober 2021 disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Tabrakan kereta atau trainset nomor 29 dan trainset nomor 20 di lintasan stasiun Harjamukti, stasiun Ciracas, Cibubur, Jakarta Timur tersebut akibat masinis menggunakan ponsel saat menjalankan rangkaian kereta sehingga kehilangan konsentrasi. Berdasarkan hasil investigasi ditemukan distraction atau gangguan yang menyebabkan kecepatan kereta berada di atas standar sehingga menabrak trainset nomor 20 yang sedang dalam kondisi terparkir. Sepanjang 2021, KNKT telah melakukan investigasi terkait kecelakaan transportasi sebanyak 60 kasus yang mencakup moda transportasi pelayaran, penerbangan, lalu lintas dan angkutan jalan serta kereta api. Kecelakaan LRT Jabodebek ini merupakan kecelakaan paling menonjol pada moda kereta sepanjang tahun 2021. Terima kasih telah menonton!